Kain dan Habel diambil dari kejadian 4 ayat 1 sampai 16 Tuhan memberikan adan dan hawa dua orang anak laki-laki yang bernama Kain dan adiknya Habel Kain menjadi petani dan Habel menjadi gembala kambing domba Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain tersembahkan sebagian dari hasil tanahnya yang dikelulahnya kepada Tuhan sebagai korban persembahannya Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung aming domba-nya, yaitu lemak-lemaknya Tapi Tuhan hanya mengindahkan korban persembahan dari Habel saja Sementara persembahan Kain tidak diindahkannya Hati Kain sangat menjadi panas dan mukanya menjadi muram Kemudian Tuhan berpilman kepada Kain Mengapa hatimu sangat panas dan mukanya muram? Apakah mukanya tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas dirinya Kemudian Kain berkata kepada adiknya Habel Dek, ayo kita pergi ke Padang Ketika telah sampai di Padang, tiba-tiba Kain memukul Habel dan membunuhnya Tidak lama Tuhan berpilman kepada Kain Dimanakah Habel adikmu itu? Aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku Kata Kain kepada Tuhan Tuhan berpilman kembali Apakah yang telah engkau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak pada ku dari tanah Kemudian Tuhan mengutuk Kain Pirmannya kepada Kain Maka sekarang Terkutuklah engkau Terbuang dari tanah yang menganggalkan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu Dari tangan Apabila engkau mengusahakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bunyi Kata Kain kepada Tuhan Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan sembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan pengembara Maka barang siapapun yang akan bertemu aku Tentulah akan bunuh aku Pirmat Tuhan kepada Kain Sekali-kali Barang siapapun yang akan membunuh Kain Akan dibalaskan Dengan tujuh kelipan Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain Supaya ia jangan terbunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanah nord Sebelah timur endeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!